selamat datang di tutorial dari komputer.com, materi kali ini kita akan belajar tentang web programming untuk siswa SMK pada sub dari web programming yang pertama kita akan belajar tentang HTML dan CSS materi yang pertama adalah tentang web programming yang akan kita pelajari penjelasan tentang web programming, kemudian cara kerja halaman web, code editor dan sumber belajar disini kita akan siapkan dulu ini adalah sumber belajar yang kita gunakan kita menggunakan w3schools.com caranya mencari, tinggal disini ketik HTML tutorial, kemudian dia akan tampil ini, kita tinggal klik nanti akan tampil seperti ini, ini akan kita gunakan sebagai sumber belajar kemudian kita juga akan menggunakan code editor code editor yang kita gunakan adalah vs code ketik disini vs code kemudian akan tampil seperti ini, yang atas, kalau kita klik dia akan tampil seperti ini web programming itu adalah materi tentang bagaimana membuat sebuah halaman web jadi web ini tersusun dari beberapa bahasa pemrograman yang pertama kita pelajari adalah HTML HTML ini digunakan untuk menampilkan isi dari halaman web jadi semua tampilan ini dibuat menggunakan HTML yang akan kita pelajari pertama adalah cara menampilkan halaman web contoh disini kalau code.visualstudio.com dia akan tampil seperti ini kalau kita klik tulisan api ini ini dia akan berubah tampilannya dia akan berubah tampilannya perhatikan di bagian sini ini juga berubah inilah nanti akan kita pelajari kenapa bisa berubah dan bagaimana cara merubahnya bagaimana cara mengisi seperti ini, ini hurufnya besar sekali ini sedang atau kecil yang bisa kita lihat ini lebih kecil lagi jadi bagaimana mengatur tampilan font ini kecil sekali ini sedang dan ini besar kita juga nanti belajar untuk membuat layout layout itu seperti ini tata letak ini kolom pertama ini kolom kedua ini kolom ketiga dia membuat kolom dan kita perhatikan barisnya ini ada satu baris dua baris dan ini baris berikutnya di bawah ini juga ada baris berikutnya nah baris yang digunakan sebagai isi ini ada di baris ke satu, dua, tiga dia ada di baris ketiga nanti kita belajar membuat halaman-halaman seperti ini sebuah dengan halaman kalau kita klik update dia akan tampil halaman update perhatikan yang ininya juga berubah nah ini terlibat dengan web programming di dalam web programming materi web programming itu banyak sekali bahasa program yang harus dipelajari ada tml kemudian css html digunakan untuk menampil-menampilkan css ini digunakan untuk mengatur kiri, kanan kemudian atas farwa tengah itu menggunakan css font itu juga diatur lewat css besar kecilnya font itu diatur lewat css untuk menampilkannya menggunakan html nanti juga kita membaca tentang javascript dan php itu nanti di berikutnya saya akan jelaskan satu persatu yang pertama tentang halaman web dulu pada halaman web semua halaman web itu harus mengetikkan alamat di dalam sini ini sebut dengan alamat url atau url universal resource locator ketika kita mengetik disini atau mengklik disini ketika halaman isi dari url nya berubah secara otomatis tampilannya juga berubah misal saya ketik disini ini tampilannya berubah perhatikan di url nya juga berubah perubahan dari url dan dijawab oleh tampilan halaman ini disebut dengan request dan respon ini melakukan request atau meminta perubahan kemudian yang ada di bawah sini di dalam halaman yang kita lihat ini dia akan melakukan respon atau memberikan balasan tampilannya ini ini yang kamu inginkan ini dia merespon permintaan yang diletakkan di dalam url jadi ketika kita mengetik url itu sebetulnya melakukan permintaan atau request dan halaman ini akan menjawab dengan tampilannya kita coba sekali lagi kalau saya klik api nah ini halamannya berubah kenapa? karena kita meminta melakukan perubahan halaman perubahan halaman dengan cara mengklik api nah kita di klik ini secara otomatis url ini berubah inilah contoh-contoh yang kita pelajari di dalam html dan css berikutnya di materi ini kita harus menyiapkan code editor code editor itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit atau membuat code dari html caranya di dalam visual studio code ini kita klik download for windows ini ini akan kita gunakan ini nah ini dia sedang mendownload perhatikan halaman ini juga berubah ini juga berubah disini ada gambar nanti bagaimana membuat gambar menampilkan gambar ini juga akan kita pelajari kita tunggu downloadnya selesai kemudian kita bisa melakukan proses instalasi dari VS code nah ini VS code nya sudah selesai terdownload kita akan lakukan proses instalasi ini tampilan seperti ini kita klik next accept kita klik next lagi next lagi kemudian next lagi dan disini kita create desktop icon supaya nanti kita akan pencari di dalam desktop kita klik next kita klik install kita tunggu sampai selesai setelah proses instalasi kita bisa membuka visual code nya VS code nya tampilan dari VS code disini terdapat file ada beberapa menu nanti kita akan pelajari ada edit ada selection ada view ada go ada debug ada terminal dan help ini nanti secara pertahankan kita akan pelajari sambil kita belajar tentang web programming kalau kita sudah bisa mendapatkan tampilan seperti ini berarti kita sudah melakukan proses instalasi dari code editor di VS code inilah kita nanti akan belajar untuk membuat atau belajar tentang web programming itu saja materi tentang web programming di bagian yang pertama tentang web programming yang kita pelajari dengan sub materi HTML dan CSS karena web programming ini ada banyak materi jadi ada javascript ada php kemudian ada php.msgl nanti juga ada framework yang kita pelajari semua berhubungan dengan web programming itu saja yang pertama kita lanjut ke materi berikutnya dari web programming untuk siswa SMK terima kasih terima kasih